Kenapa, Ibu? Ibu merasa sangat kagum, bukan? Kau kelihatan sangat cantik. Semoga tidak ada yang berniat guru. Aku yang meriasnya, Ibu. Berarti aku juga harus mendapatkan satu tepukan. Ayo ajak dia ke luas. Iya, Ibu. Ayo cepat, Kak. Foto satu kali saja. Tersenyum. Kakak, perlihatkan tanganmu. Kau pakai mehen yang indah, kan? Bagus sekali. Coba lihat. Sekarang akan ku kirim ke Kakak Ipah. Ah, jangan. Sudah ku kirim, Kak. Maaf. Fotonya bagus sekali. Mari, Kadi Walker. Ayo cepatlah. Ayo, silakan, silakan. Oh, maaf, maaf. Silakan. Potong seperti biasa, ya. Ya ampun, gara-gara motor aku jadi terlambat. Jangan khawatir, Kak. Aku akan cepat. Katakan kumisnya mau diapakan. Jangan sentuh kumis ini. Ini pemberian dewa. Itu istrimu, ya? Wah, cantik sekali. Coba aku lihat, Kak. Wah, cantik sekali. Coba ini, lihat. Itu bagus, Kak Di Walker. Bagus sekali. Bagus. Sini, aku juga mau lihat. Oh, iya. Ini, lihatlah. Bukankah ini yang mau menikah hari ini? Wah, cantik sekali. Kau mendapatkan dari mana wanita secantik ini? Eh, itu juga pemberian dewa. Halo. Halo, Kakak Ipar. Bagaimana kejutanku? Kakaku terlihat sangat cantik, bukan? Oh, iya. Baiklah, Kak. Ada satu kejutan lagi untukmu. Mau bicara dengan Kak Tapki terakhir kali sebelum menikah atau tidak? Tidak, aku... Kakak Ipar mau bicara? Aku... Mau bicara apa? Ini kesempatan terakhir berwetus romantis. Ayo bicara. Ayo. Halo. Halo. Ya? Kau ingin bilang apa? Aku... Mau bilang... Terima kasih. Padamu. Terima kasih untuk semuanya. Untuk apa? Untuk masuk ke... Ke... Ke apa? Ayo bicara yang benar. Karena kau masuk ke... 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 Ke dalam hidupku. Berapa kali kau mengatakan hal yang sama? Kemarin malam kau juga SMS untuk mengatakan hal ini, kan? Oh, iya. Sebenarnya aku mau mengucapkan... Sebenarnya aku mau mengucapkan... Terima kasih satu lagi. Bahwa kau... Keluarga. Iya. Keluargamu sangat memperhatikan aku dan berpipipipipipipipipipipipipip. Kau bicara cepat sedikit. Masa satu-satu kalimat kau perlu waktu seharian? Kau lihat apa? Tidak pernah melihat orang marah? Maaf, aku mau mengatakan... Ke... Kalau kau memperhatikan keluarga ku... Dan... Kau sangat baik di wakar. Dan aku beruntung mendapatkan kau dalam hidupku. Kau yang bergerak sendiri, jadi kumisnya... Kumisnya... Kumisnya akan tumbuh lagi, kat di wakar. Kakak, apa yang dikatakan kakak ipar? Teleponnya terputus. Sini, biar aku sambung lagi. Sudah. Aditi, jangan diganggu ya, dia. Oh, oh. Kau sudah mulai memperhatikan dia. Biarkan dia datang nanti. Aku akan ganggu dia. Hingga dia akan lebih ingat aku ketimbang pernikahannya. Menikah? Kakak, kakak ipar tidak kelihatan. Itu, di atas sana. Lihat. Aku tahu. Tapi wajahnya tidak kelihatan. Kalau diangkat topinya, baru wajahnya bisa kelihatan. Takau ini. Eh, bu, bu. Sanjo, bawa kalungnya Ada apa? Aku ingin bicara dengan ibu Ayo turun dulu, nanti kita bicara lagi, ayo Bu, dengar dulu Selamat datang, Pak Besan Aku menyambut semuanya dengan gembira Pak Besan, mari silahkan masuk Sebentar Salam, nak, selamat datang Mari, mari Sebentar, nak Som, nak, ambilkan kursinya Iya, ayah Sebentar, nak, sebentar Ayo, nak, turun Iya Hati-hati, ayo Mari Tunggu dulu Kenapa buru-buru Coba perlihatkan wajahmu yang tampan Baru kau boleh masuk Ayo, buka topinya Iya, nak, perlihatkan wajahmu Kalau kau mau melihat pengantinmu Kau harus mengangkat topimu dulu Ayo, angkat Kakak Ibar, percayalah padaku Ikuti saja mereka Karena kalau kau tidak buka Kau tidak diizinkan untuk menemui kakakku Ayo, buka Ayo, cepat Oh, ya ampun Oh, ya ampun Kakak, kenapa dia kelihatan aneh Shh, diam Kakak Ibar, kau kelihatan sangat tampan Dan kelihatan sangat muda Iya, benar, benar kan? Sudah, jangan bercanda terus Ayo masuk Marina, mari masuk Ayo, Pak Besan, mari Ayo, silakan Ayo, ayo, nak Pak Pendeta, ini buahnya Pak Krisna Kang, panggilkan putri Anda Baik, Pak Hei, teman Sekarang jalannya juga pelan ya Som, panggilkan kakakmu Iya, nah itu dia Kakak, kakak Ibar sudah cukur kumisnya Kau lihat dulu wajahnya, baru menikah Bu, ikat selendang kedua mempelai Sekarang kedua mempelai berdiri untuk memakai kalung Terima kasih telah menonton Sekarang ritual mengitari api suci Tapi sebelum itu tujuh janji yang harus diucapkan oleh kedua mempelai Dan yang pertama adalah mempelai wanita yang akan mengatakannya Katakanlah, aku akan menghormati suamiku seperti dewa Aku akan menghormati Suamiku Seperti dewa Nah, kau juga harus mengatakan Aku akan menganggap istriku sama seperti diriku Dan akan menemani dia sepanjang hidup Aku akan menganggap istriku sama seperti diriku Dan akan menemani dia sepanjang hidup Nah, sekarang kau katakan Aku akan tetap bersama suami sepanjang hidup dalam suka maupun duka Aku akan tetap Bersama suamiku Sepanjang hidup dalam suka dan duka Kau yang katakan, nak Aku tidak akan meninggalkan istriku dalam situasi apapun juga Ya, dia tidak akan kutinggalkan Nah, sekarang kau katakan Aku akan menerima semua jalinan hubungan keluarga suamiku Dan akan menjadi pendukung dia dalam hidup ini Aku akan menerima Semua jalinan hubungan keluarga suamiku Sekarang dalam hidupmu Semuanya akan berjalan dengan perlahan Mundurkan jarum jammu satu jam ke belakang Karena sekarang kehidupanmu akan berjalan mundur Tidak sesuai dengan waktu Kau benar Sekarang selain pendek Kau juga akan jadi pasangan yang serasi Nah, sekarang kau yang mengatakan Untuk membina hubungan rumah tangga yang baik Kau akan mendengar permintaan istrimu Janji apa? Aku tidak peduli dengan ucapan ini Sebelum ucapan selesai Aku akan jadi tua Aku tidak mau menikah Dengan gadis Yang bicaranya gagap seperti ini Aku tidak mau menikah dengan dia Aku memutuskan untuk membatalkan pernikahan ini Diwaker, apa yang kau katakan? Apa kau sudah gila? Ayah, bukan kau yang akan hidup dengan dia Tapi aku Sejak dia masuk ke dalam kehidupanku Hidupku bisa menjadi malapetaka Di kuil Di hadapan teman-temanku Di jalan Di semua tempat Aku selalu ditertawakan orang Begitu dia buka mulut Akulah yang menanggung malu, ayah Orang menertawakan aku Gara-gara gadis ini Gara-gara dia, ayah Yang bicara gagap ini Bukan hanya itu saja, ayah Gara-gara dia, komisku jadi terpotong Ayah, lihatkan sekarang Lihat betapa sombongnya gadis ini Dia punya begitu banyak kekurangan Tapi dia tidak bisa menerima Satu kekuranganku Sengaja Dia sengaja untuk merendahkanku, ayah Dia muncul di hadapanku Dengan memakai sepatu hak tinggi Dia sangat senang menertawakan aku Dia sangat senang merendahkan aku Aku tidak tahan diperlakukan dia seperti ini Tidak, aku tidak mau menikah Hei, diwakar Tunggu, diwakar Apa yang berlaku? Sudah, ayah Tenang, tidak ingin menikah Sekarang dia sudah tidak mau memakai sepatu hak tinggi Dia sudah membuang semua sepatu hak tinggi Karena dia mengerti dirimu Tapi nanti lama-lama Dia pasti akan membuangku juga Tidak begitu, nak Kau salah sangka, nak Tapki sangat menghormati Muna Dia tidak bisa berbuat sesuatu yang menyakiti Muna Dia akan sangat membahagiakanmu Dia juga akan melakukan apa yang kau perintahkan Kau tidak perlu sakit hati Sudahlah, aku tidak bisa menikah dengan dia Dia tidak akan pernah bisa untuk membahagiakan diriku Hei, apa yang kau sadar? Kau tahu apa yang kau katakan? Masa diperlambilan seperti ini? Ada keterlaluan Aku tidak bisa menerimanya Diam, jangan mengatakan apapun Kau jangan tersinggung dengan ucapannya Dia terlalu menyayangi kakaknya Karena itu dia bicara seperti itu Dengar, nak Apapun yang kau inginkan Aku akan berikan padamu, Pak Misra Dengar, nak Sudah banyak para tamu dan keluarga berkumpul di sini Ini tidak baik, kan? Tolong nasihati dia, Pak Misra Dia tidak boleh begini Mau menasehati apa? Masa harus dipaksa Eh, sudah, sudah Enak saja menyuruhku diam Biarkan aku bicara Sejak awal aku memang tidak setuju Dengan pernikahan ini Aku diam hanya karena kau Sekarang aku tidak bisa diam Kau bisa mengabaikan semua ini Ayo, nak Tolong dengar dulu Apa yang terjadi Apa, apa Kami telah melakukan kesalahan Aku minta Tapi, percayalah padaku Tapkiku akan hidup sebagai putri Anda Dia akan melayani kalian semua Putriku sangat baik hati Dia membawa keberuntungan pada kami Dia adalah putri yang sangat kami sayangi Pada pagi hari Bila aku melihat wajahnya Dan pergi bekerja Sepanjang hari Sepanjang hari aku merasa bahagia Kemanapun dia pergi Dia akan membawa serta Kebahagiaan bersamanya, Pak Kalian jangan memutuskan hubungan ini, Pak Misra Jangan putuskan hubungan ini Kau sendiri seorang wanita Tentu kau tahu perasaannya Untuk menyelamatkan putrimu Dari rasa malu itu Hah? Apa kau pikir Aku harus menghancurkan hidup putraku Menikahkannya dengan putrimu Hah? Dia ini tampan Berkelakuan baik Mas aku harus menikahkannya dengan putrimu Tidak Pernikahan ini tidak bisa dilaksanakan Ayo semuanya kita pergi Tunggu, tunggu Kalian jangan pergi Tolong jangan pergi Tidak apa-apa Semua akan baik-baik saja Semuanya akan beres Ayo ambilkan minuman Cepat Anak-anak sedang bicara Nanti juga beres Cepat Aku sudah bilang Pernikahan ini batal kan Jangankan minum sirup Air saja aku tidak sudih Aku mohon jangan pergi Ibu Besan Aku mohon padamu Ayo jangan seperti itu Diam Tapi dia Nak Jangan pergi meninggalkan pelaminan Nak Tolong jangan memperpalukan kami Pak Mistra Tapki putriku akan sembuh Dia sedang berobat Dokter terkenal sedang mengobatinya Dia masih melakukan terapi Terapi bicara Sekarang dia malah jarang gagap Kata dokter Dia akan segera sembuh Sekarang dia suka membaca surat kabar Dia membaca surat kabar setiap hari Tanpa gagap Kau tidak percayakan Sebentar Sebentar Kutunjukkan Punam Ayo ambilkan surat kabar Cepat Ya-ya baik Kalau di tengah orang banyak Dia memang akan gagap Tapi Kalau dia di tengah keluarga Dia Dia Bicaranya Menjadi lancar Tolong jangan tinggalkan dia Aku mohon jangan tinggalkan dia Nak Putriku 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 itu sangat baik Nak Tolong Tolong jangan tinggalkan dia Tolong nak Apapun akan kuberikan padamu nak Bahkan nyawaku pun kuberikan Tapi tolong jangan tinggalkan anakku Jangan tinggalkan dia nak Jangan Jangan putuskan hubungan ini nak Tolong Pak Mistra Tolong 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 nasihati anakku Tolong 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 Pak Mistra Dia mau menasihati apa Yang akan menikah putriku bukan dia Kan sudah aku bilang Kami tidak suka perempuan itu Apa yang kau katakan Memangnya kami merahsiakan hal ini Setelah semuanya sudah disemakati Sekarang kau mengatakan tidak suka Eh Nona Bicara yang sopan ya Dan mengertilah satu hal Kalau kami beli barang dari toko Dan sepulangnya kami tidak suka pada barang itu Kami langsung kembalikan ke tokonya Apalagi ini masalah perempuan Ini adalah masalah sepanjang hidup Kalau tidak suka ya tidak suka Simpan saja sendiri Ayo kita pulang Aku mohon Tolong jangan hentikan pernikahan ini Kalau ayah menunduk terlalu lama Nanti pinggang ayah jadi sakit Dan ayah tidak bisa bekerja selama empat hari Dan belum lagi dimarahi ibu Ayo berdiri ayah Kau jangan khawatir nak Ayah akan benahi semuanya Semuanya akan baik-baik saja Semuanya akan baik-baik saja Semuanya akan baik-baik saja Pasti akan baik ayah Tapi jika pernikahan ini terjadi Tidak akan ada yang baik Ayah tahu kan aku ingin menginggalkan kenangan indah disini Tapi jika hari ini Tapi jika hari ini aku membiarkan Ayah ibu dihina Ini bukan pertanda baik Iya kan ayah Bibi Kata dokter Orang-orang seperti aku Jika mendapatkan kasih sayang Kami bisa cepat Sembuhnya Ayah Ayahku hari ini Di hadapan kalian Dia menangis Dan memohon kepada kalian Apa kalian tahu kenapa? K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-karena dia sangat Mencintai aku Iya kan ya? Ayah mengatakan Kalau aku adalah nyawanya Iya kan? Diwakar Aku tahu Selama ini ayahku Tidak pernah Belanja untuk dirinya Tapi dia Pembayar biaya dokter T-t-t-t-t-t Termahal untukku Ayahku begitu sayang padaku Kalau sanggup Dia pasti akan ikut ke rumah suamiku Tapi hari ini Keluarga calon suamiku Telah Dan ibuku Karena satu kekuranganku ini Dia memuja Dewa selama bertahun-tahun Dan dia selalu mengatakan Dewa memberi kekurangan ini Karena Aku punya kekuatan Untuk menahan penyakit ini Ibu sangat berharap Penyakitku sembuh dengan cepat Dan adikku Aditi ini Dia selalu bertengkar denganku Tapi kalau sanggup Dia pasti Akan membela aku mati-matian Dan som adik kucilku ini Kau tahu kan Paman Dia suka sekali kriket Kau tahu Kenapa dia seperti itu Karena dia juga mengharapkan Kesembuhanku Nah Kau baik-baik saja kan Aku baik-baik saja ya Dewa Ker Aku sangat bahagia dengan Pernikahan ini Karena Aku merasa Kau memperhatikan keluarga ku Mengerti perasaan kami Tapi kenapa kau Menyakiti hati kami semua Dan sumpah demi Dewa Aku Tidak pernah Mentertawakan tinggi badanmu Tapi hari ini Aku baru sadar Kalau kau memang benar-benar Rendah Tapi dari sini Bibi Selama ini aku tidak pernah membedakan kau dan ibuku Tapi aku heran Kau Tidak tahu perbedaan antara barang yang dibeli di toko Dan putri seseorang Kalian mencari menantu di tempat yang salah Barang yang anda beli di toko Di situ ada juga Patung yang dipajang Jadikan Patung itu sebagai menantumu saja Selain pakaian Kalian bisa mengembalikan patungnya sekalian Terima kasih Tolong Makan dulu Dan jangan sia-siakan Yang tidak bisa dikembalikan Terima kasih Sayang Kau baik-baik saja Ibu Melebihi uang mereka Membuang air mata kita Dan ibu Tidak membuat aku lemah Aku bisa menahan Segala derita Aku hanya Perlu dukungan Terima kasih Terima kasih telah menonton!